selamat menikmati gua lanjutin progress game Grand Summoner ya game lama ini game lama tapi masih belum mau dead game ya kayaknya kalau dilihat-lihat playernya masih banyak di sini player co-opnya juga masih lumayan rame player co-opnya masih sangat ramai ya mungkin enggak rame-rame banget sih setiap di-update dia kriset ya seni misal kita coba ganti Oh ada satu ya lumayan masih rame kok masih berputar co-opnya ya kan masih cukup rame Hai dan disini gua punya hero cukup bagus-bagus Hai kalau gua punya hero Ascended itu punya punya sembilan guys punya sembilan hero Ascended dan beberapa Hai dan rata-rata hero di tier list yang rankingnya di tier list lumayan-lumayan tinggi ya hero gua cukup baru segini sih masih sedikit tapi yang penting hero Ascended nya udah lumayan sih hero Ascended udah lumayan dan gua juga baru main lima hari gitu terus semua ini kalau lu pada nanya kok udah pada level Max semua Bro gitu gimana cara farmingnya enggak gua gua enggak farming ya enggak farming gua cuman beli hai 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 pait kristal gua beli pait kristal yang Hai pokoknya beginner tuh dapat kok murah-murah dia dapat 50 pet kristal gitu kalau nggak salah kalau nggak salah harganya 16.000 berapa 16.000 sekian lah kalau misalnya lu beli itu ya plus pajaknya mungkin 17.000 hai 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 nah terus pait kristalnya gua gunain buat ngegacah disini aja Hai ini kan dapet bonus mag elixir nih jadi dia step-step pertamanya dia dapet mag elixir Hai ada 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 4 banner Hai masing-masing tuh 10 guys Hai ada 4 banner ya Hai nah ini banner keempatnya Hai nah jadi murah banget kan dia tiap ini nya cuman butuh pet kristal 10 aja tanya kalau yang di banner islet kalian banner islet nggak ada guys hai 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 nggak ada kan Hai ini juga Hai yang ini apa nih hai 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 cuman drop rate up aja ya hai 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 kok step keempatnya banner unit warantet Hai banner unit warantet bukan bukan demot lot Vogue warantet Hai cuman di sini marketingnya jago banget dikasih gambarnya dia seolah-olah dia bakalan pasti dapet di step keempat padahal enggak hai 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 Oke dan disini gua lagi mulai Hai mulai apa istilahnya gua lagi mau ngefarming kres ya soalnya kres gua masih burik limitation hai 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 the class gua ini masih Hai level dua ya sama ada yang dapat start juga kalau yang start itu yang dari event cuman dia dapetnya gak mesti, random gitu belum tentu lu ngejalanin 10 quest udah dapet belum tentu jadi gue mau nyoba yang disini leadernya gue ganti dulu eh, salah gue coba run 2 kali dulu dah enak 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 Aiah Be, dapet level 3 ya Dapet yang level 3 ... Oh, ternyata cuma cerisai bro ternyata cuma c גàn ya sebagai yang tadi ya Tapi ni crashnya lumayan dapet level 3 tapi waduh kok kayak gini ya , Hai apa itu ya kurang paham saya Hai ya coba lagi hai hai sayang banget ya Hai padahal dapat crash level tiga Hai tapi eh pasifnya buat ngilangin status ailment ya jelek sih Hai orang menurut gua jelek banget soalnya lagi butuhnya kalau enggak stat ya demik hai 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 tongga arjennya hai 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 Terima kasih telah menonton Break power, aduh gak kepake juga Soalnya dia hero unit tanker ya Gak pake break power dia Soalnya ini quest Lumayan mangka stamina Cukup gede ya Gue sebenernya pengen Nyobayang ini Cuman dia butuh ranking Accountnya itu ranking 80 Sementara gue baru 74 ya soalnya masih baru main 5 hari aja ya Gue main baru 5 hari Dan sekarang Ranking account gue baru 74 Sementara dia Mintanya ranking 80 Padahal drop rate up nya Lagi bagus ya Argent Ini malah harus ranking 100 Sama Wait ini baru ya Coba kita lawan dia dulu Satendi Ush 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 I bagi temen-temen yang pengen main game ini ya Grand Summoner gua saranin sih di awal-awal lu nyari hero islet ini ya jadi lu di awal-awal langsung mainnya re-roll aja nggak usah main dulu gitu itu cuman download gamenya download patchnya terus habis itu lu masuk ke gamenya cuman skip-skip di-skip storynya gitu kan habis itu ntar lu udah awal-awal udah dapet 50 kristal sama beberapa ini free Summon gitulah nah pas yang 50 kristalnya itu lu fokusin ke bannernya si islet soalnya dia hero lumayan bagus banget balance dia kalau menurut gua dia heronya bebel ya soalnya slot ya equipmentnya juga ya walaupun enggak ada equipment supportnya dia equipmentnya magic tanker sama physical tech ya dia balance banget kalau menurut gua heronya terus dia juga truatnya truat itu yang level 2 ininya ya jadi ini kalau yang masih kuning ini ntar dia jadinya art yang biru itu dia truat kalau yang merah dia super art ya nah dia truatnya itu nambahin arjen ke satu party gitu guys per detik tapi kalau nggak salah Hai dia hero yang cukup bagus sih kalau menurut gua Hai kalau di global tier listnya dia termasuk dua hero ini nih sama siroemya dia mereka Hai mereka nih banner banner eh sorry unit-unit yang tinggi gitu Hai yang istilahnya mungkin bisa dimasukin di tim apa aja gitu Hai misal lo mau fokus yang demiknya gede di demik darknessnya atau mungkin demik demiknya mereka tetap masih bisa masuk gitu Hai soalnya di game ini enggak enggak perlu fokus di Hai dimono elemen ya karena kalau fokus dimono elemen tuh paling cuman buat quest-quest khusus aja sih Hai weh weh lumayan dapet style lima ya Hai increase target hill mount di sepuluh persen Hai except life still ya Hai menghilangnya 20% guys Hai mantap ini Hai nah terkadang quest-quest kita dapatnya barang-barang seperti ini ya Hai yang bisa dibilang termasuk langkah juga sih pasti lumayan sulit dapetnya nanya nanti lu pas kalau misal lu mau main game ini pelajarin juga item-item yang item awal yang recommended soalnya nanti lu dapet dapet tiket buat nuker senjata gitu buat nuker seal equipment lah buat nuker equipment gitu dapet dua dapet dua tiket kalau enggak salah yang star lima Hai dan jangan sampai eh barang yang lu tuker itu salah gitu sesuaiin aja sama rekomendasi di Hai ah youtuber-youtuber itu ya soalnya emang Hai ya butuh banget begitunya salah ya udah Hai kalau udah salah udah HP istilahnya lumayan berat lantar lu di buat quest gitu Hai buat nyelesaikan dungeon-dungeon yang kayak kayak gini lah misalnya Hai tanjeng-dungeon soalnya kan nanti dia ada boss-boss yang Hai elemennya tuh darkness gitu itu ada barang dari barangnya tanker equipment tanker gitu dia ngurangin dark dark damage gitu Nah itu barang yang cukup bagus Hai buat awal-awal malah bagus banget gitu soalnya rata-rata bossnya darkness semua kebanyakan ya bukan bukan semuanya kebanyakan aja kebanyakan tuh darkness Hai contohnya kayak ini dua ini tuh darkness dia Hai kayaknya dia drop ratenya lumayan bagus ya tadi ya Hai mungkin yang gua bahas itu dulu ya Hai terima kasih buat yang udah nonton gua berharap kalian nonton lagi nanti kalau gua rilis videonya Hai Hai thank you banget dan saran gua tadi Hai coba lo pahamin bener-bener lah Hai oke thank you bagi yang udah nonton Hai bye bye Terima kasih.